Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan temuan mayat di lantai 9 Universitas Prima Indonesia atau Unprimedan yang hingga kini masih misteri. Menurut Kapal Restabas Medan Kompes Paul Teddy John Sahalamarbon, saat ini kasus tersebut sudah dalam tahap penyelidikan. Maksud kami dalam tahap penyelidikan yang menjelaskan tak ada kendala apapun yang dihadapi oleh para petugas untuk mengungkap kasus yang masih menjadi misteri. Informasi lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama Rian Wartawan Tribun Medan akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rian, silakan laporan setengkapnya dari Anda. Ya, baik. Kan Yusina dan juga Tribun Medan, dan memang kemarin kita sempat menanyakan soal perkembangan kasus dugaan temuan mayat di Kamput Ingkwi. Di mana memang kasus tersebut sudah berjalan satu bulan, namun hingga sampai saat ini belum ada kejelasan satu hukumnya terkait jugaan temuan mayat tersebut. Ya, memang sebelumnya Polter Sumatera Utara itu sudah sempat mengatakan bahwasannya mayat yang ditemukan di sana merupakan bahan praktek dari doktorat. Sehingga tugas sampai saat ini belum bisa menjawab soal adanya temuan mayat yang di lantai 9, sempatnya itu di parkiran Kamput Ingkwi. Nah, sampai sejauh ini memang Kapolres, Kapolres Medan itu masih irit bicara ya, kita tanyai soal perkembangan. Dan apakah memang ada kendala terkait pengungkapan kasus yang masih menjadi misteri ini. Nah, polisi memang mengatakan bahwasannya kasus tersebut sudah dalam tahap penyidikan, dan nanti akan disampaikan ketika sudah rampung semuanya. Begitu Yusina, balik ke video. Retornya di depan dulu, Pak. Nanti kita ini, ya? Oke? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.